Halo semua, balik lagi bersama saya di channel Tutorial Berekasiat dan kali ini saya akan menonton video tutorial sikat bagaimana cara mengakali atau cara mengatasi software trial maksud saya trial, emang material pak dan sebenarnya tutorial ini tidak ilegal alias halal pak, halal dan tidak ada pemajakan-pemajakan dan tidak ada haram-haraman karena ini judulnya mengakali bukan membajak dan software yang paling banyak dicoba atau di trial itu menurut saya IDM karena trialnya juga lumayan panjang dan fungsinya juga lumayan gede tapi ketika kita saya kasih contoh nih ketika kita datarin IDM tanggal Senin tanggal 1 pukul 05.05 maka IDM nya akan habis sekitar tanggal 30 atau 31 pukul 05.05 tapi ini 05.07 sih nah sebenarnya software-software trial ini mengandalkan timer jadi kalau misalnya kalian jalanin di hari Senin otomatis 30 hari kemudian kalian akan habis IDM nya tanggal 30 sampai 31 pukul 05.05 nah berhubung berhubung software-software trial ini mengandalkan waktu berarti kita bisa mainin tanggal tanggal di pesi kita sesuka hati dong bener nggak dan kita Windows X control panel dan kita ke block language and region dan disini ada date and time set the time and date disini kita change date and time tapi kalian harus masuk ke akun administrator karena disini ada lambang shieldnya pak jadi ini nah disini misalnya kalian daftar IDM tanggal 1 nah misalnya sekarang udah tanggal 1 1 selanjutnya jadi misalnya kalian daftar 1 Mei dan kalian sekarang sudah di 1 Juni nah berarti otomatis IDM nya udah habis kan udah mati gitu ya tapi kalian bisa ngubah tanggalnya dari sebelum tanggal 1 jadi kalian bisa ganti ke tanggal 16 kita OK nah otomatis akan tanggal ini akan ganti ke tanggal 16 dan IDM nya pasti akan bisa lagi dipakai jadi nggak ada nggak ada lagi udah apa udah udah nggak akan ada lagi pop up pop up minta serial minta serial nah jadi cukup segitu dong tutorialnya bagi kalian yang nggak ngerti atau mungkin yang masih nggak jelas ya kan itu intinya adalah mengubah tanggal dari sebelum trial itu habis jadi kalau misalnya kalian trial nya itu habis tanggal 30 kalian bisa set ke tanggal sebelum 30 dan misalnya itu IDM nya bakal bisa lagi atau software trial nya akan bisa dipakai lagi dan jangan lupa like share dan subscribe nama saya Reidy dari tutorial Bekasiat dan thanks for watching bye bye terima kasih Terima kasih telah menonton